Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk desain kembali a blender tentang mie ayam pedas atau mie ayam bom ya teman-teman untuk tema di video kali ini Nah untuk aplikasinya seperti biasa saya pakai aplikasi Corel Draw tipe X7 ya teman-teman teman-teman juga bisa pakai aplikasi yang serupa atau beda versi untuk tools posisi tools dan juga kegunaannya saya kira hampir mirip ya di semua versi cuman mungkin beda tampilan saja nah langkah awalnya seperti biasa kita tentukan dulu teman-teman untuk ukuran dari artboardnya misalnya ini saya bikin satuan cm yaitu 150 kali 70 cm sama dengan video yang kemarin Oke teman-teman bisa cek juga untuk video kemarin yaitu pembuatan desain banner untuk UMKM jagung manis linknya videonya akan saya cantumkan di atas ini ya nah untuk bikin artboardnya teman-teman bisa pakai retangle tool atau F6 pada keyboard kita klik saja dan kita syarat seperti ini Oke untuk ukurannya ini tinggal kita rubah menjadi satuan 150 cm kali 60 cm nah untuk bahan-bahannya sendiri untuk bahan dari contoh desain ini sudah saya persiapkan dan sudah saya crop ya teman-teman menggunakan pen tool jadi untuk mempersingkat waktu namun untuk teman-teman yang download sendiri bahannya bisa teman-teman crop sendiri ya pakai pen tool ini untuk cara cropnya teman-teman bisa simak video saya sebelumnya ya yang tentang pembuatan desain banner UMKM jagung manis itu sudah saya tunjukkan untuk cara menge-crop gambar dari gambar full yang ada backgroundnya menjadi gambar yang PNG seperti ini ya sudah terpotong backgroundnya di video sebelumnya lengkap ya teman-teman bisa teman-teman cek untuk teman-teman yang masih pemula di Corel Draw Oke langsung saja untuk langkah selanjutnya warna warnanya ini saya menggunakan warna gradasi warna merah yang gelap dan juga merah yang terang jadi seperti ini untuk gradasi toolnya sama ya saya pakai tool interactive field tool atau G pada keyboard nah selanjutnya tinggal kita ketikan kita isi semuanya menggunakan text tool atau huruf A ini ya untuk icon text text toolnya atau bisa juga teman-teman ketikkan di keyboard f8 untuk cara cepatnya terketik kita perbesar dulu biar terlihat jelas tulisannya Nah kita tulis saja semuanya ya teman-teman Nah kita samakan untuk tulisannya ini memang sengaja saya bikin lebih sedikit ya teman-teman karena kita tonjolkan untuk brandnya dan juga gambarnya nah ini nanti bisa teman-teman rubah sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman kemudian untuk memisahkan hurufnya memisahkan tulisannya teman-teman teman-teman bisa tekan pada keyboard CTRLK Oke selanjutnya langsung kita buat untuk logo dari desain bannernya untuk fontnya sendiri saya menggunakan dua font yang font pertama yaitu font banger nanti semua font dan juga semua link untuk downloadnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi jadi teman-teman kalian bisa cek sendiri disitu ya jika ingin fontnya dan juga gambarnya mirip-mirip seperti yang saya bikin ini Oke untuk warnanya ini saya menggunakan warna dual warna gradasi antara warna kuning yang terang dan juga kuning yang agak gelap caranya sama untuk gradasinya seperti kita membuat gradasi di background tadi ya Nah sedangkan untuk outline-nya ini ada dual outline yaitu ada outline merah yang sedikit gelap-gelap dan juga outline warna putih untuk memperjelas desain dari gambarnya agar warnanya tidak bertabrakan dengan background ya teman-teman Oke seperti ini ini sedikit lebih tebal jadi kita perbesar lagi kita copy seperti biasa yang bagian awal ini kita rubah untuk outline-nya menjadi dua kali lipat tiga kali lima nah untuk warnanya kita kasih warna putih semuanya klik kiri dan klik kanan pada bagian warna putih di color bar kemudian pada bagian warna yang kuning ini kita tandai kita klik lalu kita pasif dan kita klik lagi pada bagian warna putih kemudian teman-teman tekan C dan E secara bergantian pada keyboard Oke seperti ini ya teman-teman Oh iya teman-teman untuk membuat tulisan sedikit melengkung seperti ini ini saya bisanya menggunakan ellipse tool kita bikin lengkungannya dulu seperti ini lalu kita pilih mie ayamnya yang ini dan kita pilih teks kemudian feed text to the bed kita klik lalu kita arahkan ke bagian melengkar ini sesuai dengan garis lengkung yang akan kita pakai misalnya seperti ini jika masih kurang melengkung kita edit lagi pada bagian lingkarannya nah misalnya seperti ini sudah cukup kemudian kita klik lingkarannya dan teman-teman bisa tekan CTRL K pada keyboard untuk memisahkan lingkaran dan juga tulisannya kemudian ini kita copy lalu pada bagian yang belakang ini kita rubah warnanya menjadi warna putih dan kita rubah lagi menjadi 3,5 untuk ketebalannya yang ini kita habis saja dan kita tandai kedua objek dan kita tekan C dan E pada keyboard secara bergantian lalu kita atur posisinya berada di sebelah sini nah untuk yang kedua ini ada dua objek ya yaitu gambar dan juga tulisan kita bikin dulu untuk tulisannya ini teman-teman pisah dulu ya satu TRL K tulisannya lalu bagian O nya kita buang saja sedangkan untuk tulisannya ini yang M sedikit lebih kecil yang B nya besar ya dan untuk warnanya saya kasih warna merah biasa dengan outline warna putih untuk ketebalan outline nya menyesuaikan dengan selera teman-teman yang penting terlihat ya teman-teman teman-teman seperti ini misalnya ini masih bisa kita pertebal lagi oke seperti ini jika sudah teman-teman jangan lupa tekan CTRL shift dan key secara bersamaan pada bagian tulisannya ini tujuannya untuk mengganti outline menjadi objek ya teman-teman jika outline sudah berubah menjadi objek teman-teman ketik klikkan saja pada bagian yang warna merah ini lalu teman-teman pilih menu dari bawah saya nomor 12345 dari bawah dan kita pilih panah kecil ini lalu kita pilih pada bagian menu kontur dan kita bikin kontur pada tulisannya nah hasilnya akan seperti ini kita lakukan hal yang sama usahakan untuk ukuran konturnya ini sama ya teman-teman jadi agar lebih terlihat bagus kemudian lalu kita edit konturnya dengan cara tekan pada keyboard CTRLK untuk memisahkan objek dengan konturnya lalu kita tandai konturnya dan kita kasih warna merah yang sedikit lebih tua kemudian kita beralih lagi ke menu pen tool kita klik pen tool lalu kita bikin zigzag seperti ini kita bikin dua zigzag random saja ya teman-teman nah lalu kita bikin garis hubung seperti ini dan sehingga lainnya berubah menjadi bidang kemudian teman-teman tekan shift dan kita klik pada bagian kontur warna merah yang gelap ini lalu teman-teman pilih pada menu trim otomatis akan terpotong kita lakukan lagi padahal yang kedua nah ini ini kita klik ya teman-teman lalu kita shift kita klik dan juga kita trim oke hasilnya akan seperti ini ya hampir mirip ya teman-teman sedikit lebih beda untuk gambarnya sendiri ini sudah saya siapkan ya gambarnya kan CTRL atau shift backup untuk mengorder gambarnya menjadi di depan nah seperti ini untuk memberikan outline pada gambarnya ini syarat pertama gambarnya harus teman-teman crop dulu menggunakan pen tool jadi sudah hilang backgroundnya seperti ini kemudian teman-teman pilih menu yang paling bawah ini yaitu smart wheel tool kita klik dan kita klikkan kursor ke arah objek nah hasilnya akan seperti ini kemudian kita rubah warnanya menjadi warna kuning kuning atau putih pale ya ini namanya pale yellow kemudian kita rubah untuk ukuran dari outline-nya sehingga seperti ini jangan lupa dicentang ya pada bagian tengah lalu kita tekan shift dan back down dan kita gabungkan sebelum kita group kita pilih dulu pada bagian objek yang di belakang ini yang ada outline-nya lalu kita tekan CTRL shift dan key untuk membuat objek menjadi faktor nah hasilnya akan seperti ini kita perkecil ya teman-teman kemudian kita tekan CTRL back down sampai berada di belakang tulisan B dan juga kita copy kita perkecil sedikit dan kita lakukan hal yang yang sama yaitu CTRL back down sampai berada di gambar bom yang satu untuk tulisan M nya kita bisa tekan shift backup agar tulisannya terorder ke atas nah seperti ini ya misalnya teman-teman tinggal kita atur untuk posisinya biar lebih melengkung sedikit 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 untuk posisinya biar lebih melengkung sedikit ya lalu kita shift backup agar tulisannya terorder di depan atau di atas nah seperti ini untuk tulisannya atasnya ini ini kita rubah lagi fontnya kita cari font yang sesuai untuk fontnya sesuaikan saja dengan font yang teman-teman punya atau kalau teman-teman masih ingin explore lagi teman-teman bisa download ada banyak sekali font gratis nanti untuk link fontnya saya sertakan ya teman-teman tentunya gratis untuk downloadnya dan free komersial nah untuk melengkungnya sama ya kita bikin dulu oval seperti ini tinggal kita klik pada teks dan kita pilih fit text to path nah kita atur aja posisinya seperti ini lalu tinggal kita atur untuk lokasi dan juga posisinya jika sudah teman-teman tekan pada keyboard CTRLK kita klik dulu keluar lalu kita klik pada bagian lingkaran dan kita tekan pada keyboard CTRLK lalu kita hapus lingkarannya dan jadi oke seperti ini ya teman-teman ini untuk desain awal dari logonya ini ada sedikit tambahan ini nanti ya teman-teman belakangan saja yang penting gambarnya sudah jadi kemudian untuk backgroundnya saya sudah siapkan juga background gambar api seperti ini ini tinggal kita crop satu-satu ya teman-teman cara cropnya pakai pen tool seperti biasa lalu kita copy kita copy mirror kita seret juga bisa seperti ini bisa juga CTRLV CTRLV C dan V seperti ini seperti ini kemudian kita mirror nah ini lalu kita kumpulkan disini agar terlihat lebih menyatu ya teman-teman tinggal kita atur posisinya disini misalnya dan kita pilih menu objek power clip place inside frame kita klik nah akan terorder di dalam background untuk gambarnya sendiri ini juga sudah saya crop jadi untuk mempersingkat waktu nah seperti ini kita atur aja posisinya berada di sebelah kanan background atau kanan desain lalu kita pilih lagi menu objek power clip place inside frame nah kita klik lagi ya oke seperti ini gambarnya juga sama ini teman-teman cuman bedanya ini ada outline-nya warna putih ya untuk memperjelas gambarnya caranya sama dengan kita membuat dari bomnya ini tadi syarat pertama harus teman-teman kok harus teman-teman potong dulu ya teman-teman crop pakai pen tool jika sudah teman-teman pilih smart fit tool lagi kita klik pada bagian objeknya lalu kita rubah untuk outline-nya warnanya saya pakai pale yellow ya teman-teman nah seperti ini lalu jangan lupa tekan shift back up atau back down untuk mengorder gambar di belakang atau di depan nah hasilnya seperti ini sudah hampir jadi teman-teman ini untuk menghaluskan pojokannya ini teman-teman bisa klik lagi dan kita centang yang bagian tengah lalu teman-teman tekan pada keyboard ctrl shift key untuk merubah objek menjadi faktor nah hasilnya pojokannya akan halus seperti ini oke selanjutnya kita pakai doting doting yang ini ya ini nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi untuk downloadnya nanti akan saya gabungkan saja dengan desainnya ya untuk desain dari ini dotingnya ini ini warnanya saya pakai warna merah yang setua ya yang gelap seperti ini klik kanan dulu agar tidak ada outline-nya lalu teman-teman pilih objek dan kita power clip ke dalam objeknya nah hasilnya akan seperti ini tinggal kita atur deh ini untuk ukuran dan juga posisinya misalnya seperti ini jangan lupa teman-teman tekan shift back down agar gambarnya berada di belakang desain nah hasilnya akan seperti ini oke tinggal teman-teman edit lagi sedikit-sedikit untuk warnanya bisa teman-teman up seperti ini bisa juga teman-teman kasih warna sedikit lebih gelap agar kesannya lebih terlihat nah seperti ini ya teman-teman sudah jadi teman-teman jadi seperti ini hasilnya nah gampang kan teman-teman untuk desain banner mie ayam pedas menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 oke namun jika teman-teman masih ada yang dibingungkan teman-teman bisa ketikan saja di kolom komentar atau jika teman-teman tidak mau ribet lagi untuk desain ulang teman-teman bisa juga chat saya ya nanti di nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi nanti teman-teman bisa request desain bisa pesan desain entah itu banner stiker dan lain sebagainya ya teman-teman nah sampai disini dulu teman-teman videonya jangan lupa teman-teman subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya oke sampai disini dulu sampai jumpa lagi dan sampai bertemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.